Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia untuk membuat fatwa atas penggunaan ganja untuk penggunaan medis. Hal ini nilai mengapres mafuk Maruf Amin sebagai pedoman agar jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis justru mendatangkan lebih banyak masalah. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa ganja dilarang pemakaiannya di Indonesia. Namun terkait penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dia meminta Majelis Ulama Indonesia untuk membuat fatwa. Karena seperti diungkapkannya saat menghadiri rapat Dewan Pimpinan MUI pada 28 Juni terkait penggunaan ganja untuk kesehatan harus segera ada fatwa baru. Karena untuk kebolehan atas hal itu memerlukan adanya syarat mengingat terdapat beberapa varietas ganja. Dengan adanya fatwa maka menurut Maruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI akan menjadi pedoman bagi anggota DPR dalam merumuskan aturan mengenai penggunaan ganja untuk medis. Agar regulasi yang dibuat tidak menimbulkan kemudoratan. Jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis malah mendatangkan lebih banyak masalah. Saya kira Bui ada utusan ya ya bahwa memang kalau ganja itu kan hilang dalam arti masalah ya. Masalah kesehatan ya sudah dilarang. Masalah kesehatan itu saya kira berarti ya harus mengejolanya dan membuat fatwanya, fatwa baru. Masalah kesehatan, fatwa baru itu boleh yang jadu. Ya artinya ada kriteria. Sebelumnya seorang perempuan bernama Santi Warastuti asal Suleman, daerah istimewa Yogyakarta. Beserta anaknya yang mengidap sereber palsi atau gangguan otak yang mempengaruhi kemampuan koordinasi tubuh. Membawa sebuah papan di kawasan Munaran Hotel Indonesia Jakarta saat hari bebas kendaraan bermotor pada 26 Juni. Yang meminta agar anaknya diizinkan menggunakan ganja medis. Aksinya menjadi viral setelah penyanyi Andin Aisyah mengunggah foto-foto ibu tersebut di media sosialnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.